Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, melalui program Suara Gembala kembali saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan beberapa air firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang menghadap tahtaan grahmu ya Papa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih setiap Tuhan. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan begitu melimpahkan kasih di dalam menyertai, menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Bahkan jika kami masih memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan firmanmu, ini merupakan gerakan dan tuntunan roh kudus. Dari sebab itu, urapi setiap pribadi kami dimanapun berada, agar firmanmu menjadi hidup menerangi hati dan pikiran kami, dan oleh kekuatan roh kudus kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku ke roh firmanmu. Terlebih, hamba juga berdoa untuk hambamu yang tanah liat ini, kiranya engkau sucikan, kuduskan, layakkan, perkenaan hamba untuk menyampaikan kebenaran firmanmu dengan hikmat, kuasa, roh kudus. Sehingga firmanmu menjadi perenungan bagi kami semua, menjadi makanan rohani bagi kami semua, yang menyehatkan kami, guna pertubuhan iman percaya kami. Berkati kami dengan firmanmu ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Habab panjatkan peralaskan segala doa ini, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Sobat Maestro, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Menang dan Menjadi Berkat. Kita ketahui bahwa untuk mendapat kemenangan itu perlu perjuangan. Tetapi setelah menang, kita harus membagikan kemenangan itu sendiri untuk menjadi berkat. Nah, kemenangan seperti apakah yang dimaksud, dan menjadi berkat seperti apakah yang akan kita renungkan. Penulis daripada tema ini adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang pernah mengalami jatuh bangun di dalam pengiringannya kepada Yesus. Kita tahu, Petrus, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang mengalami jatuh bangun di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ketika dia mengalami kejatuhan, dia menyangkali Yesus sampai tiga kali. Mengapa Petrus mengalami kejatuhan? Karena Petrus tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang sebelumnya Yesus sudah katakan bagi dia. Agar sebetulnya Petrus itu harus berjaga-jaga dan berdoa, itu peringatan-peringatan Yesus. Tetapi rupanya Petrus kurang memperhatikan. Bahkan, tentang penyangkalannya, Yesus pun sudah memperingatkan Petrus. Tetapi Petrus kurang memperhatikan peringatan-peringatan tersebut. Jadi, Ibu Bapak Storat Kasih, di dalam kita memperhatikan, merenungkan firma Tuhan, ini hal yang sangat penting. Sebagai peringatan-peringatan bagi kita, sebagai tuntunan-tuntunan kita, agar kita tidak mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh Petrus. Sekalipun Petrus mengalami jatuh bangun Tetapi dia bisa memberikan nasihat-nasihat Mengapa perubahan ini terjadi? Perubahan ini terjadi jelas ketika Petrus sudah mengalami perubahan Sudah mengalami kepenuhan roh kudus Jadi jelas sekali Perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan Petrus itu Bukan karena perubahan dari komitmen pribadinya saja Tetapi oleh kekuatan roh kudus Kita semua tahu setelah Petrus mengalami kepenuhan roh kudus Dia menjadi murid yang pemberani memberitakan Injil Kristus Dan melalui tulisannya kita akan renungkan bersama pada kesempatan kali ini Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 Dikatakan Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Untuk itulah kamu dipanggil Untuk menjadi pemenang Bukan menjadi pecundang Kenapa alasan kemenangannya Karena Kristus telah menderita untuk kamu Menderita Dikai salib Bangkit pada hari ketiga Itu proses untuk memberikan kemenangan Kemerdekaan dari maut Bulan lalu Bulan Agustus Kita berbicara tentang kemerdekaan Dan setelah kita dimerdekakan Apa dan bagaimana yang harus kita lakukan Sebagai orang yang sudah dimerdekakan Orang yang sudah dibebaskan Kita perlu bergerak Bertindak Sebagai pemenang Kenapa dikatakan sebagai pemenang Karena setelah kita dibebaskan dari dosa Bukan berarti kita lalu bebas Tanpa godaan Tanpa cobaan Ketahuilah dan sadarilah Ibu Bapak Sudara Terkasih Justru setelah kita dimerdekakan Dibebaskan dari dosa Dan menjadi umat milik Tuhan Disanalah cobaan-cobaan makin datang Sebab Iblis ingin kembali menggoda kita Agar kita kembali terjatuh Dari sebab itu Kita perlu menjadi pemenang Menjalani hidup sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan Kita perlu mengalami kemenangan Demi kemenangan Dikatakan Karena Kristus telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Kita dimerdekakan Melalui penebusan Di dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus Sampai dia mati di kocalin Tetapi dia tidak mati selamanya Dia bangkit pada hari ketiga Tanda kemenangannya Puji syukur kepada Tuhan Dia naik ke surga Dan dia mencurahkan penolong yang lain Agar kita menjadi pemenang Nah Petrus menuliskan Telah meninggalkan Karena Kristus telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Teladan yang mana Kalau kita lihat Di dalam 1 Petrus 2 Ayat yang ke-22 Sampai dengan ayat yang ke-24 Ia tidak berbuat dosa Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya Buktinya Ketika ia dicacimaki Ia tidak membalas dengan cacimaki Ketika ia menderita Ia tidak mengancam Tetapi Ia menyerahkannya kepada dia Yang menghakimi dengan adil 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Supaya Kita yang telah mati Terhadap dosa Hidup Untuk kebenaran Oleh pilur-pilurnya Kamu telah sembuh Jadi dari ayat 22 1 Petrus 2 Ayat 22 Sampai dengan 24 Itulah penderitaan Yang dialami oleh Yesus Kristus Ketika dia dicacimaki Dia diam Ketika dia Dianiaya Dia menderita Dia tidak mengancam Di dalam ayat yang ke-24 Dikatakan Ia sendiri telah memikul Dosa-dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Dosa kita itu dipikul Itulah penderitaan-penderitaan Yang dialaminya Supaya Kita hidup Untuk kebenaran Kita hidup Untuk kebenaran Kita yang sudah Dibebaskan dari dosa Hidup Untuk kebenaran Puji syukur Pada Tuhan Ini teladan Yang harus kita ikuti Supaya kita mati Terhadap dosa Dan hidup Untuk kebenaran Itulah Kemenangan Yang dipaksud Hidup Untuk kebenaran Puji syukur Pada Tuhan Mari kita lihat Bagaimana Rasul Petrus Mengajarkan Kepada kita Untuk meneladani Kristus Yang adalah Pemenang Di dalam 1 Petrus 1 Ayat yang ke-13 Sampai dengan Ayat yang ke-16 Berbunyi Demikian Sebab itu Siapkanlah Akal budimu Waspadalah Dan letakkanlah Pengharapanmu Seluruhnya Atas kasih karunia Yang dianugrahkan Kepadamu Pada waktu Penyataan Yesus Kristus Nah ini Meneladani Kristus Sebagai pemenang Harus ada Persiapan Apa yang Dipersiapkan Dikatakan Akal budi kita Pemikiran kita Ya Perasaan Perasaan kita Keinginan Keinginan kita Persiapkan Akal budimu Dengan segala Kewaspadaan Agar apa Kita tidak Terkecoh Oleh Daya tarik Tipu Musliat Ibis Tetapi Tetap Mengletakkan Pengharapan Kita Seluruhnya Kepada Kasih karunia Yang telah Dianugrahkan Puji Syuruh Kepada Tuhan Di dalam 1 Petul 1 Ayat yang ke-14 Dikatakan Hiduplah Sebagai Anak-anak Yang taat Dan Jangan Turuti Hawa Napsu Yang menguasai Kamu Pada Waktu Kebodohan Hiduplah Sebagai Anak-anak Yang taat Anak-anak Siapa Dan taat Kepada Siapa Ini penting Ibu Bapak Saudara Terkasih Oleh Anugrah Penderitaan Penembusan Yesus Krisus Kematian Yesus Krisus Kita Berkesempatan Untuk Berstatus Sebagai Anak-anak Allah Dari sebab itu Petul katakan Hiduplah Sebagai Anak-anak Yang taat Taat Mengikuti Teladan Kristus Dan Jangan Turuti Menuruti Hawa Napsu Yang menguasai Kamu Pada Waktu Kebodohan Sebelum Kita Dibebaskan Dari Dosa Kita Ini Adalah Pecundang Kita Ini Dikuasai Oleh Kebodohan Nah Rasu Petus Mengakui Kegagalannya Sampai Dia Menyangkali Yesus Itu Kenapa? Karena Kebodohannya Karena Dia Tidak Mentaati Apa yang Dinasihatkan Oleh Tuhan Yesus Saya Katakan Bahwa Petrus Itu Jatuh Kedalam Dosa Penyangkalan Diri Untuk Mengenali Yesus Sebelumnya Sudah Diperingatkan Tetapi Karena Dia Lalai Dan Dia Tidak Memperhatikan Peringatan Peringatan Itu Sehingga Dia dapat Memberikan Nasehat Melalui Pengalamannya Melalui Kegagalannya Dia memberikan Nasehat Agar Orang-orang Yang membaca Suratan Petrus ini Yaitu Termasuk Kita Yang saat ini Merenungkan Surat ini Supaya Kita Tidak Lagi Hidup Di dalam Hawa Nafsu Kita 1 Petrus 1 Ayat 15 Tetapi Hendaklah Kamu Menjadi Kudus Di dalam Seluruh Hidupmu Sama Seperti Dia yang Kudus Yang telah Memanggil Kamu Nah Standarnya Supaya Kita Kudus Supaya Kita Mengalami Karya Roh Kudus Secara Maksimal Di Dalam Diri Kita Kita Orang-orang Percaya Yakin Bahwa Di dalam Diri Kita Ada Roh Kudus Roh Kudus Ada Di dalam Bersekutu Dengan Roh Kita Maka Kita Perlu Hidup Dalam Kekudusan Supaya Apa Peran Roh Kudus Itu Makin Nyata Melimpah Di dalam Kehidupan Kita Puji Syukur Kepada Tuhan Ada sebab Itu Rasul Petrus Dia ingatkan Kita Punya Standar Pemenang Yaitu Kalau Kita Hidup Meneladani Kristus Yang Adalah Kudus Di dalam 1 Petrus 1 Ayat yang ke-16 Sebab Ada tertulis Kuduslah Kamu Sebab Aku Kudus Puji Syukur Pada Tuhan Tentang Kekudusan Ini Betul-betul Petrus Menekankan Karena Setelah Dia Dipenuhi Dikuasai Oleh Kekudusan Oleh Ruh Kudus Dia Baru Mengalami Keberanian Mengalami Kemenangan Dari Intimidasi Kekuatiran Yang selama ini Seringkali Mengganggu Dia Ya Petrus Menyangka Kenapa Karena Dia Kuatir Takut Disidang Takut Dianiaya Seperti Yang Diderita Oleh Yesus Sehingga Kita Semua Tahu Ketika Tuhan Yesus Disalin Dimana Petrus Dia Bersama Dengan Murid-murid Yang lain Sembunyi Sampai Sampai Ketika Yesus Bangkit Pun Petrus Masih Dalam Perasaan Takut Bersama Murid-murid Yang lain Tetapi Tuhan Berkali-kali Menampakkan Diri Membuktikan Bahwa Pribadi Yesus Sudah Menang Gurumu Sudah Menang Guru Ya Yesus Itu adalah Guru Daripada Petrus Gurunya Mati Dikasar Tetapi Pada Hari Ketiga Dia Menang Dia Bangkit Nah Telah Dan Kemenangan Inilah Yang ingin Petrus Sampaikan Bagi Kita Semua Agar Kita Pun Mengalami Kemenangan Kuasa Kemenangan Daripada Tuhan Yesus Ada Ada Sebab Itu Persiapkan Akal Budi Kita Hati Dan Pikiran Kita Waspadalah Dan Letakkan Pengharapan Seluruhnya Atas Kasih Karunia Yang Dianudahkan Padamu Pada Waktu Penyataan Yesus Kita Bisa Percaya Kenapa Kita Bisa Percaya Ibu Bapak Saudara Terkasih Karena Kita Berjumpa Dengan Yesus Memang Tidak Secara Fisik Kita Berjumpa Tetapi Kita Bisa Membuka Hati Untuk Menerima Dan Menjadikan Yesus Sebagai Juru Selamat Itu adalah Pengalaman Perjumpaan Dengan Yesus Sebagai Juru Selamat Nah Kita yang Sudah Dibabaskan Dimerdekakan Hiduplah Sebagai Pemenang Dan Hidup Di dalam Kekudusan Supaya Kita Mengalami Kemenangan Jangan Mengalami Kekalahan Ketika Kita Hidup Di dalam Kecemaran Sesungguhnya Kita itu Mengalami Kekalahan Sesungguhnya Kita itu Mengalami Kekalahan Jika Kita hidup Dalam Kemenangan Bersama Yesus Hidup Dalam Kekudusan Maka Kita Dapat Menjadi Berkat Kita Akan Lihat Di dalam Tulisan Rasul Petrus 1 Petrus 2 Ayatnya yang Kesembilan Hidup Yang Menjadi Berkat Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Alas Sendiri Supaya Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terangnya Yang Ajaib Ini Himbawan Daripada Petrus Setelah Dia Menjadi Pemenang Dia Mengajar Orang Orang Percaya Dan Menyadarkan Bahwa Orang Orang Percaya Di dalam Penembusan Kasih Karunia Yesus Adalah Bangsa Yang Terpilih Umat Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Alas Sendiri Nah Ini Menyadarkan Kita Orang Orang Percaya Betapa Berharganya Kita Ini Karena Penebusan Yesus Khusus Karena Kemerdekaan Yang Sudah Kita Terima Hari Sebab Itu Hiduplah Sebagai Pemenang Jangan Kita Kalah Takluk Dalam Intimidasi Roh-roh Penguasa Kegelapan Yang Seringkali Memberikan Kepada Kita Keraguan Yang Seringkali Memberikan Kepada Kita Ketakutan Ya Kebimbangan Seolah-olah Tidak Ada Harapan Itu Adalah Bentuk Tipu Muslihat Iblis Dan Saat-saat Ini Banyak Sekali Orang Menghadapi Tekanan Seperti Ini Menghadapi Seolah-olah Tidak Ada Harapan Tidak Ada Jalan Keluar Tidak Tau Harus Bagaimana Hei Umat Pilihan Tuhan Kamu Adalah Bangsa Yang Terpilih Puji 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 Syukur Kepada Tuhan Ini Yang Harus Membangkitkan Roh Kita Semangat Kita Puji Syukur Kepada Tuhan Ketika Kita Merenungkan Ayat-ayat Ini Biarlah Roh Pengharapan Kita Makin Berkobar Makin Bersemangat Makin Menyalah-nyalah Sehingga Kita Memiliki Pengharapan Yang Pasti Orang Yang Memiliki Pengharapan Yang Pasti Dia Memiliki Sukacita Puji Syukur Kepada Tuhan Dari Sebab Itu Petul Mengingatkan Kepada Umat Kebusan Tuhan Umat Pemenang Hiduplah Menjadi Pemenang Dan Jadilah Berkat Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Raja Ini Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Hidup Kita Ini Sudah Ditebus Menjadi Milik Allah Harus Menjadi Berkat Sebagai Umat Miliknya Sebagai Pemenang Harus Menjadi Berkat Berkatnya Bagaimana Berkatnya Seperti Apa Dikatakan Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Siapa Dia Allah Juru Selamat Kita Perlu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Besar Dari Allah Yang Adalah Raja Di dalam Kerajaan Surga Ibu Ibu Bapak Bapak Sedara Terkasih Ini Penting Sekali Kita Harus Hidup Menjadi Saksi Saksi Kristus Saksi Kerajaan Allah Sebab Kita Ini Adalah Warga Kerajaan Allah Kita Sedang Bergerak Menuju Satu Kehancuran Menuju Satu Kebinasaan Jadi Kita Harus Menjadi Berkat Ibu Bapak Sudara Berkatnya Bagaimana Menjadi Berkat Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terangnya Yang Acaib Kita Hidup Sebagai Anak-anak Terang Dibuktikan Hidup Dalam Perkenaan Tuhan Dibuktikan Hidup Dalam Kekudusan Menaladani Kristus Yang Tidak Perbuat Dosa Puji Syukur Kepada Tuhan Standarnya Begitu Tinggi Yang Petrus Ajarkan Tetapi Itulah Kunci Keberhasilan Kita Tahu Orang Yang Tadinya Percundang Menjadi Pemenang Dia Menuliskan Nasihat Nasihat Kepada Orang Orang Percaya Agar Kita Pun Menjadi Pemenang Puji Syukur Kepada Tuhan Ini Bukan Hal Yang Mustahil Tetapi Inilah Kemenangan Demi Kemenangan Yang Harus Kita Alami Dan Jalani Di Dalam Pertolongan Roh Kudus Setelah Dan Juga Harus Menjadi Berkat Puji Syukur Pada Tuhan Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Beberapa Ayat Firman Yang Kami Renungkan Bersama Yang Dituliskan Oleh Rasul Petrus Yang Mengalami Kekalahan Tapi Mengalami Kemenangan Oleh Roh Kudus Dia Menuliskan Dan Menesatkan Kami Semua Melalui Ayat Ayat Yang Kami Renungkan Biarlah Firman Menjadi Hidup Di Setiap Pribadi Kami Dan Oleh Kekuatan Roh Kudus Kami Dapat Mengaplikasikan Melakukan Firman Agar Kami Dapat Menjadi Pemenang Dan Menjadi Berkat Sebab Kemenangan Yang Kami Peroleh Karena Anugrah Kami Dapat Menyalurkan Kemenangan Ini Membagikan Anugrah Keselamatan Ini Kepada Orang Orang Yang Belum Diselamatkan Terima Kasih Tuhan Untuk Berkat Firman Kami Mengucap Syukur Untuk Rahmat Yang Melipah Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Hamba Panjatkan Perolaskan Segala Doa Ini Haleluya Amin Shalom Puji Tuhan Tuhan Memberkati Jadilah Pemenang Dan Menjadi Berkat Sobat Sobat Maisro Anda Baru Saja Mendengarkan Program Suara Gembala Bersama Pendeta Cheng Kim Guan Dari GBT Bukit Moria Dengan Tempat Ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah Blok J Nomor 24 Bandung Phone 0822 1614 32 98 Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati